teman-teman kembali lagi bersama saya JR Program Tutorial kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat sebuah kota pelabuhan menggunakan RPG Maker VX nah langsung saja kita akan memulainya dengan saya akan menjelaskannya dengan praktek agar lebih mudah kalian paham seperti biasa kita buka dulu RPG Maker VX nah ini setelah saya buka nah lalu kita akan membuat sebuah kota dengan project bayang baru saja disini kita klik file lalu new project dan disini kalian harus memasukkan folder name dan game detailnya, disini saya default saja menjadi project 9 ya, lalu di ok nah setelah masuk ke project 9 bisa dilihat lalu kita klik di bagian map 001 ini lalu klik kanan maaf dan pilih map properties lalu kita masukkan nama namanya kota pelabuhan oh maaf nah setelah ada alienan buat namanya kita masukkan juga bagian tileset ini dengan exterior lalu width nya kita masukkan 20 dan peak nya 20 untuk scroll tipenya di nuluf saja dan lainnya di default saja lalu klik ok nah kita telah masuk ke bagian dari map kota pelabuhan ya nah bagaimana kita akan memulainya pertama-tama kita pilih dulu flood fill ya nah bisa dilihat ini kita klik saja langsung lalu pilih ke tab A dan pilih ini nah bisa dilihat coba kita lakukan saya nah nah ini adalah yang nantinya sebagai awal untuk membuat kota pelabuhan ya nah lalu kita akan membuat bijakan atau membuat kota di pelabuhan itu nah kita pilih tileset ini ya bisa dilihat tetap di tab A kita pilih tileset yang ini ya kalian bisa memilih sesuka hati kalian yang manapun nah setelah itu sebelum itu kita pindah dulu ke pensil nah kita akan membuat secara manual nah bisa dilihat ini adalah sebagai dasarannya jika mana bersama orang-orang kalian bisa menggunakan tileset ini juga nah lalu kita akan membuatnya juga secara manual ya seperti ini nah kita akan bekerja cepat saja ini sangat mudah dipahami nah lalu bagaimana kita membuat dermaganya nah tetap di bagian tab A pilih tileset yang ini ya yang seperti kayu ini lalu kita masukkan disini nah disini kita akan membuat dermaga nah ini yang nantinya akan menjadi dermaga kapal ya lalu setelah itu kita akan membuat rumah nah rumah ini ya yang nantinya nah bisa dilihat seperti ini saja tarik nah lalu ini apa maksudnya ini adalah tembok dari rumah yang akan kita buat nah tileset pilih tileset di tab A ini maaf saya belum menjelaskannya nah tetap di tab A pilih tileset yang ini ya nah bisa anda lihat tileset ini kita akan membuatnya seperti ini saja ya lalu ini adalah atapnya bisa menggunakan yang ini bisa menggunakan juga yang ini dan lain sebagainya ya nah ini atap semua saya akan menggunakan ini saja nah nah sudah terlihat seperti bangunan tapi kurang hidup ya nah kita buat saja lagi disini nah oke tambahkan lagi atapnya disini lalu kita akan membuatnya lagi disini agar bangunan lebih bertingkat ya nah lalu kita akan masukkan atap lagi juga disini bisa anda lihat perbedaannya nah sehingga bangunan terlihat lebih bertingkat ya nah kita akan membuat rumah kedua lagi di sebelah sini ya sebelah kanan agar tidak terlihat kosong oh maaf kita tetap pilih tileset yang ini lalu kita masukkan saja kita buat tileset seperti ini ya bisa anda perhatikan seperti ini nah kita buatnya juga dua seperti ini kita akan membuat bangunan bertingkat juga lalu kita akan membuat atapnya juga seperti ini bisa anda lihat nah sudah cukup seperti ini saja nah lalu kita akan membuat seperti jendela terus pintu dan aksesoris-aksesoris lainnya agar mob terlihat lebih hidup kita pilih tab B saja nah disini ada berbagai macam misalnya tileset yang bisa anda gunakan ya pertama-tama kita akan membuat tileset dermaga dulu ya kita hias kita gunakan tileset yang ini nah seperti ini seperti ini saja nah ini hanya untuk aksesoris saja seperti sebuah dermaga agar mob terlihat lebih hidup nah lalu juga kita masukkan tileset-tileset seperti tong-tong ini agar juga terlihat lebih hidup ya nah lalu kita akan membuat sebuah jendela ya nah kita kita double-click saja seperti ini lalu tahan dan tarik ke atas nah maka kan jendela akan ditarik secara penuh seperti ini nah bisa anda lihat lalu kita akan membuat pintu atau akses masuk seperti ini ya nah kita gunakan tileset di B ini B ini juga melakukan tileset untuk aksesoris-aksesoris untuk membuat peta atau mob ya lalu kita akan membuat jendela-jendelanya lagi nah tarik saya tahan seperti ini disini saja nah seperti bangunan kurang hidup ya lalu kita klik ini saja sebagai penanda atau kalian bisa membuat kuota sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan kalian gunakan untuk apa disitu lalu yang untuk kedua ini kita akan membuat sebuah bentuk besar ya seperti ini nah lalu setelah itu kita akan menghiasnya juga menggunakan tileset-tileset jendela seperti ini saja ya nah jadi terlihat bangunan lebih hidup ya kita masukkan nama juga tapi ya kita masukkan misalnya ini saja ini ya hotel hotel lalu kita juga akan menghiasnya dengan drum-drum ini atau maaf dengan box-box ini nah seperti ini lalu oh maaf seperti ini ya jadi bangunan terlihat lebih memiliki warna ya bisa juga anda masukkan tileset font-font seperti ini bisa anda lihat nah jika kalian ingin membuat sebuah font-na bisa juga seperti ini jadi terlihat lebih berisi ya sebuah kota ini kalian bisa menghiasnya sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan atau juga kalian bisa menggunakan ini sebagai untuk disini jadi terlihat lebih penuh ya gambar-gambar ini lalu untuk membuatnya juga lembuknya lebih warna kita akan menggunakan tileset jalan atau akses jalan seperti ini sebagai contoh oh maaf kita gunakan saja yang ini agar nah seperti ini sehingga terlihat lebih warna jadi disini seperti akses jalan menunjukkan dermagah lalu untuk menghiasnya juga kalian bisa menggunakan seperti ini jadi dermagah itu lebih hidup ya jadi map terlihat lebih penuh tapi juga lebih sesuai dengan ketentuan yaitu ketentuannya kota pelabuhan nah ini jadi terlihat seperti kota pelabuhan ya lalu kita akan memasukkan sebuah kapal nah kapal itu bagaimana memasukkannya kalian bisa mendownloadnya nah disini saya menggunakan tileset bot ya yang telah saya download seperti ini lalu bagaimana kalian memasukkan tileset ini nah langsung saja kita copy nah kalian menyimpanan dimana nah disini saya menyimpanan di project 9 tadi ya lalu pilih graphic dan masuk ke tileset lalu copy paste aja disini nah ini telah menjadi tileset botnya ya nah lalu kita masuk ke bagian game nya lagi lalu bagaimana kita akan memasukkan tileset yang kita masukkan tadi caranya adalah dengan mengklik tools lalu pilih database dan pilih tileset seperti ini lalu kita pilih bagian tileset ini eksterior nah kita masukkan juga ke kita masukkan kapal tadi di D seperti ini nah inilah gambar saya masukkan tadi lalu klik oke saja lalu setelah itu kita apply dan oke saja nah dia sudah masuk ke tileset di D nah seperti ini nah bagaimana kita akan membuatnya langsung saja kita seperti memblok saja ya nah memblok sebuah bar oh maaf seperti ini saja nah lalu kita akan menempelkannya lagi bagian yang hilang seperti ini nah nah bisa anda lihat seperti ini jadi kapal telah kita buat dermaga telah kita buat jadi semua telah memiliki ini ya ketentuan atau telah menjadi sebuah map dermaga sesuai dengan keinginan nah untuk menghiasnya lagi kalian bisa memasukkannya seperti ini atau juga bisa membuatnya seperti ini nah lalu loh ini kemana kok ini hilang nah oke hilang itu bisa terdapat bug nah lalu kita akan membuat event door ya sebelumnya kita klik event ini nah setelah itu kita akan membeli ini yang tadi kita buat sebagai akses pintu lalu klik kanan saja dan quick setting maaf quick event creation beli door ya nah kita oke saja langsung nah ini juga akan kita buat event door nah bisa dilihat coba saya kita kita test saja langsung ya kita save yes dia langsung saja kita enter bisa dilihat nah loh kok ini masih tembus masih bisa dilewati nah kenapa hal ini masih bisa dilewati karena kita tidak mengatur tilesetnya nah lalu juga ini masih memiliki banyak bug seperti ini masih terlihat golongannya nah kita telah membuat akses pintunya bisa anda perhatikan kita akan lihat seperti ini bagi contoh nah kita telah membuat akses door ya dan juga kita membuat bangunan luar rumah dari kota yang telah kita buat tadi nah kalau saja kita akan memperbaiki bug-bug yang sudah ada kita klik disini saja kita klik edit event ya lalu kita akan pilih graphic ini kita akan membuat pintu besar yaitu di bagian door 3 seperti ini saja lalu di apply dan ok saja nah ini kita juga sama kita ganti yang door 3 saja dan pilih di orang gede ini lalu apply saja dan ok nah lalu untuk ini santanya kalian mau mengatur yang lain sama klik kanan saja edit event lalu graphicnya kita ganti dengan graphic yang anda inginkan bisa dilihat disini banyak sekali graphic-graphic yang bisa anda pakai ya sebagai contoh kita akan menggunakan graphic ini nah di apply saja lalu ok nah lalu untuk membuat tileset ini kita masuk dulu ke bagian web ini ya lalu kita akan klik tools lalu klik database dan kita akan klik tileset lalu kita masuk ke bagian D ini ya nah kita mengatur kapal tadi di D ya nah kita pilih D seperti ini nah disini kita akan mengatur seperti ini nah tanda silang ini artinya adalah kapal atau tset tidak akan bisa dilewati kalau untuk yang bintang ini artinya adalah ketika bisa dilewati tetapi ketika karakter karakter melewati tileset ini maka karakter tidak akan terlihat nah seperti tertutup ya nah disini kita buat silang-silang saja seperti ini nah kita akan mengatasi nanti ya setelah selesai ini kan ada dua bagian kalian juga bisa mengaturnya dengan hal yang sama di apply saja langsung oke nah kita akan melihat hasilnya yang telah kita edit tadi ya nah ini juga masih terlihat setengah kan kita lihat saja hasilnya langsung saja di enter untuk mencukup nah di bagian map tadi pintu terlihat lebih atau terlihat jumlah setengah ya tapi ketika anda masuk dalam game maka pintu akan terlihat semua ya nah untuk bagian bot yang tadi kita atur nah seperti ini jika kalian pilih tanda bintang-bintang maka karakter akan terlilingi ya tetapi jika tidak karakter akan terlihat seperti ini nah seperti yang sudah kalian pahami nah bisa dilihat perbedaannya ya nah untuk pintu juga tidak ada bug dan tidak bisa dilewati nah jika anda masih terlihat bug seperti ini maaf seperti ini nah ini tidak ada ini tidak ada tetapi nah ini ada maka kalian harus mengaturnya dan mengatur ulangnya lagi coba kita lihat nah pohonnya juga tidak bisa dilewati nah semua telah dibilangkan ya nah ini adalah bagaimana kita close aja ya nah ini kita adalah tutorial bagaimana cara membuat kota pelabuhan ya dan juga mengenai tileset-tileset juga telah dijelaskan nah untuk tileset kapal ini kalian bisa mendownloadnya atau mencarinya di google atau juga bisa mencarinya di source atau resource yang disediakan di rpg maker sendiri dan juga kalian bisa mencarinya di atau bisa searching tentang tileset gambar-gambar ini dan perlu dipaketahui juga dalam membuat sebuah map kreasi dari tileset dan juga banyak tileset itu akan mempengaruhi hasil dari pt yang akan kita buat nah disini saya hanya membuat menggunakan tileset bawaan atau tileset seadanya saja yang disediakan dari rpg maker jadi terlihat lebih simple dan juga masih kurang hidup ya kalian bisa mengeksplorasinya sendiri saya juga telah menjelaskan bagaimana cara membuat tileset dan juga bekerja cepat nah saksikan terus di rprogram tutorial jangan lupa untuk di subscribe ya